Hampir semua usaha atau bisnis saat ini mengalami kemacetan, stok menumpuk, pembeli sepi, dan lain-lain. Dan mungkin Anda salah satu yang mengalaminya itu, baik bisnis Anda offline maupun online. Apa sih sebaiknya yang kita lakukan di saat-saat seperti sekarang untuk bisnis kita? Berikut akan saya sampaikan apa yang sebaiknya atau yang bisa kita lakukan di saat menghadapi situasi seperti sekarang. Di segala lini, hampir semua bisnis atau usaha mengalami penurunan drastis, bahkan mungkin sama sekali tidak beroperasi. Terlebih Anda yang mempunyai usaha offline. Jadi yang pertama yang bisa kita lakukan untuk bisnis atau usaha kita adalah membangun akun bisnis via online. Usaha membangun akun ini mungkin tidak akan langsung membuahkan hasil dalam usaha Anda, namanya juga membangun. Tapi ketika kondisi sudah membaik, aktivitas kembali lancar, akun Anda mungkin menjadi salah satu senjata utama yang paling berpengaruh dalam perkembangan bisnis yang saat ini dijalankan. Anda pasti setuju, dalam kondisi apapun, di era teknologi seperti sekarang, usaha apapun membutuhkan sentuhan online dalam mengembangkannya. Minimal Anda membutuhkan teknologi online untuk keperluan promosi. Dengan online, usaha kuliner Anda misalnya bisa menjangkau calon customer lebih banyak karena jangkauan promo lebih luas. Maka dari itu, jika selama ini usaha offline Anda belum menggunakan promosi online, ini adalah saatnya Anda mengembangkan promo online-nya. Anda bisa memulai membuat akun-akun sosial media seperti Instagram, Facebook, Marketplace, bahkan Youtube untuk promosi usaha Anda, dari yang organik terlebih dahulu atau dengan tanpa berbayar. Lalu kalau memang ada dana bisa dilanjutkan dengan yang berbayar, baik dengan IG ads, paid promote atau endorse, giveaway, dan lain-lain. Untuk Instagram, saya sudah pernah membuat video tentang tips membuat akun Instagram untuk kejualan di sini. Silakan teman-teman cek dan praktekkan untuk awal membuat akun bisnis Anda. Buat yang sudah ada akun bisnis online, jika selama ini fokus pada postingan produk, mulailah dengan berbagi konten yang menarik atau bermanfaat. Gerakan di rumah saja akan membuat banyak orang lebih sering membuka sosial media. Tarik perhatian mereka pada akun bisnis Anda. Sharing, sharing dahulu. Selling, selling kemudian. Demikian para mastah mengajarkan. Berikut ini ada beberapa hal yang bisa menjadi ide kalian dalam membuat konten. Yang pertama ada tips and trick. Bergabunglah di banyak forum, grup Facebook, komunitas yang relevan dengan produk atau jasa kalian, dan lain-lain. Ambil contoh produk atau jasa kalian adalah wedding organizer. Maka bisa bergabung di forum-forum rumah tangga untuk mencari apa saja permasalahan rumah tangga yang kemudian bisa kalian cari jawabannya melalui Google, YouTube, dan lain-lain. Lalu bisa juga misalnya gabung di komunitas hobi makan. Di sana bisa misalnya membuka diskusi dengan pertanyaan ke member, makanan apa yang disuka saat ke pesta pernikahan, dan lain-lain. Dari forum-forum itu saja, saya yakin teman-teman bakal punya modal konten yang berlimpah. Lalu cari juga ide konten melalui artikel-artikel di Google, baik yang dari Indonesia maupun luar negeri. Jangan lupa sertakan sumber jika diperlukan. Setelah tips dan trick, kalian bisa juga membuat konten pertanyaan. Pertanyaan bisa menggunakan produk atau layanan kalian langsung, misal melempar pertanyaan suka produk A atau B, paket A atau B. Di Instagram kita bisa langsung post di timeline atau feed, atau bisa juga di story dengan memanfaatkan fitur-fitur yang ada. Pertanyaan, selain bisa membuat interaksi atau injetmen akun bisnis kita naik, juga bisa mengidentifikasi produk mana yang disuka. Kerennya lagi pertanyaan bisa membahas hal kontroversial, tapi tetap aman, yaitu dengan cara memposisikan diri sebagai pihak netral atau yang tidak memihak. Bertanya pendapat orang-orang tentang yang sedang viral, trending, atau kontroversi. Ingat, posisi kita sebagai pihak penengah. Jangan mengadu domba dan jangan berat sebelah, karena justru bisa berbahaya untuk kalian sendiri. Kenapa hal kontroversial apalagi yang sedang viral bagus dibahas? Karena prosentase orang yang terlibat akan tinggi, tentunya itu bagus untuk menaikkan injetmen akun bisnis kita. Selanjutnya yang ketiga adalah referensi. Referensi adalah konten yang berisi ide untuk penggunaan produk atau jasa tertentu, yang tentunya sesuai dengan yang kalian jual atau sediakan. Contoh kalau produk fashion bisa posting gaya berpakaian artis. Wedding organizer bisa posting foto atau video dekorasi dan konsep pesta pernikahan. Atau misal jual perabot bisa posting perabot-perabot unik, dekorasi rumah minimalis, dan lain-lain. Ide konten yang keempat, teman-teman bisa posting humor atau konten lucu. Hampir semua orang atau mungkin malah semua orang menyukai hal yang lucu. Karena seserius apapun seseorang pasti pernah tertawa dalam hidupnya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dari sharing konten adalah Pertama, jangan membuat elucon tentang musibah dan kondisi yang bersifat duka cita lainnya. Misal membuat konten lucu tentang korban corona, itu sama sekali tidak lucu dan justru membahayakan akun kalian. Yang kedua, kalian bisa cek melalui hashtag di Instagram untuk melihat konten-konten seperti apa yang disukai orang. Misal cek dengan hashtag tutorial make up. Dari post yang berada di urutan atas, kita bisa lihat tipe konten yang disukai orang yang lalu bisa kita terapkan ke postingan sendiri. Yang tentunya dengan teknik ATM. Amati, tiru, modifikasi. Jangan asal sama apalagi asal repost. Yang ketiga, dalam momen-momen tertentu, kita posting konten dalam bentuk update yang sedang terjadi. Misal saat pusing mudik, bisa share update tentang mudik. Atau saat terjadi wabah corona seperti sekarang, bisa posting update tentang corona dan lain-lain. Selain membuat konten atau membangun akun bisnis di online, yang bisa kita lakukan selama wabah corona adalah koreksi sistem dan data bisnis kita. Katakan Anda bisnisnya toko online, bisa cek dan merapikan pendataan dari list produk, data pelanggan, data keuangan, dan lain-lain. Karena banyak dari kita yang di awal-awal semua pendataan rapi dan tertata. Begitu order meningkat, data keluar masuk barang, dan uang jadi ala kadarnya, bahkan tidak terdata. Selagi sepi, buat sistem baru yang lebih sederhana, tidak perlu rumit, yang penting jelas. Yang berikutnya adalah riset. Dalam berjualan di Instagram, bisa dengan riset hashtag. Karena di waktu normal, mungkin Anda tidak sempat meriset hashtag yang benar-benar tepat, yang mana saja. Riset juga tentang produk, baik produk terlaris yang sudah dijual, maupun produk-produk yang belum dijual dan berpotensi akan laris. Diperhatikan juga waktu-waktu ke depan itu bertepatan dengan apa saja. Misalnya Ramadan, mungkin bisa mempertimbangkan pernik Ramadan. Dan produk-produk keperluan mudik, atau dari segi fashion, bisa mulai mencari produk fashion yang bakal laris di bulan Ramadan. Setelah riset, hal yang bisa kita lakukan dalam masa wabah corona seperti sekarang adalah, cobalah melihat peluang. Ada ibu-ibu rumah tangga dalam beberapa hari ini iseng jualan jamu botolan laris manis. Omset naik cepat sampai merekrut karyawan dadakan. Penjual vitamin, penguat daya tahan tubuh, kualahan dengan banjirnya orderan. Tahu maksudnya kan? Ya, Anda sudah dihadapkan dengan kolam target market yang terbuka lebar. Tinggal Anda cari umpan untuk menjaring mereka semua dengan produk atau jasa Anda. Usaha utama Anda boleh sepi, tapi coba ulik dan cari produk atau jasa apa yang justru laris manis saat ini. Itu bisa Anda jual. Sering lihat penjual durian di pinggir jalan dong. Kira-kira kalau lagi nggak musim durian mereka jualan juga nggak? Nggak kan? Nah, para penjual durian itu orang-orang yang memanfaatkan peluang. Biarpun musiman, tapi kalau profit besar ya lakuin aja. Yang penting Anda bisa manage usaha utama Anda. Kalau perlu, diliburkan dulu, toh juga sepi pembeli. Berikutnya yang bisa kita lakukan pada bisnis kita saat wabah corona adalah modifikasi layanan bisnis kita. Misalnya Anda berjualan online. Berikan informasi bahwa belanja di toko Anda aman dari penularan virus corona. Semua tim sudah dites dan bebas corona. Lalu produk melalui penyemprotan disinfektan sebelum masuk gudang sampai ke pengiriman. Packing berlapis dan lain-lain. Di mana info itu menjelaskan toko Anda aman dari virus corona. Ini pernah dilakukan banyak warung bakso yang memasang pengumuman di warung mereka bahwa bakso mereka bebas borak dan formalin ketika isu bakso borak dan formalin sedang merebak. Intinya, kejadian apapun yang membuat usaha Anda sepi, justru carilah sesuatu yang dengan isu itu atau kejadian itu justru bisa menguntungkan usaha Anda. Tapi ingat, apapun yang Anda infokan ke pembeli harus kondisi yang sebenarnya. Jangan berbohong atau memberikan informasi palsu. Oke, buat yang belum subscribe, bisa langsung klik subscribe dulu tombol di bawah. Karena kita memasuki tips terakhir dalam menghadapi wabah corona dalam bisnis kita yang lagi macet. Adalah turut mensukseskan gerakan di rumah saja. Tetaplah di rumah, hindari keramaian, jaga kondisi agar mempunyai daya tahan tubuh yang baik. Tetap bersedekah dan tetap yakin rejeki sudah dijadwalkan untuk Anda semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.